Rivaldi Sentosa Bahrudin, anak dari seorang tersangka kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor SPKT Polda NTT untuk melaporkan seorang oknum penyidik di Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT. Laporan polisi ini dilakukan karena diduga oknum penyidik tersebut telah melakukan pemerasan uang senilai puluhan juta rupiah kepada tersangka saat proses penyidikan berlangsung pada beberapa waktu lalu. Pengaduan ini dilayangkan kuasa hukum tersangka setelah mengantongi hasil sidang disiplin terhadap oknum penyidik tersebut dari MAPOLDA NTT. Ini laporan ini adalah pemerasan penyidik dirkrimsus Polda NTT terhadap klien kami dalam kasus proyek pengadaan bawang merah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2017-2018. Nah, karena itu ini dilakukan pada saat penyidikan, di mana kasus ini belum dinaikkan menjadi tingkat penyidikan dan kemudian ditetapkan supaya tersangka. Sehingga kami melihat bahwa ini adalah satu bentuk pemerasan. Jadi kita melaporkan saudara Dominikus Atok, yang di mana sesuai dengan sidang disiplin, dia telah dikenakan demosi. Sehingga menurut saya, demosi itu adalah, itu sudah melalui satu proses, kemudian dia diterapkan demosi itu kepada yang bersangkutan, berarti memang ada kesalahan. Kuasa hukum tersangka juga mengakui telah mengantongi sejumlah bukti transfer ke Nimbang, serta adanya kesaksian terkait pemberian uang secara kes kepada oknum penyidik tersebut. Sebelumnya, kasus tindak pidana korupsi benih bawang merah ini ditangani pihak Direkturat Kriminal Khusus Polda NTT dan telah menetapkan 9 orang tersangka dengan nilai kerugian mencapai 4,9 miliar rupiah.